hai 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 semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman Mari kita lanjutkan untuk bermain will warnya di season 31 ini Oke di kali ini ya untuk video kali ini will warnya kita ini sudah diberada di posisi keempat cuy udah posisi keempat melawan rank kedua ya yaitu farmer society ya dan will gue ini ya kalau misalkan menang mungkin naik ke posisi kedua atau ketiga dan bisa saja ya turun ranjang cuy Oke dan ini udah ada ya top satu masih pada ngomong-ngomongnya untuk awal-awal ini cuy dua guild Indo cuy di papan atas Oke let's go kita masuk ke dalamnya dan mereka ini udah melakukan tiga kali entry ya tiga kali entry atau enam kali serangan kayaknya ya dan cuma dapat poin 5 ya Oke kita lihat siapa yang diserang Oke dia dapat koin dari fatalcham tiga koin devil gagal IPMC gagal Oke gue diserang gagal ya Oke nice banget dan ini dia ya kita lihat dulu dah gue bingung ya ini namanya farmer society tapi awalnya pada John John semua John tentacle John Blizzard John prostella John Hajar ya oke terserah mula Oke kita lihat disini tadi gue udah ada target sih nomor 25 ya gue udah ada target nomor 25 mana nomor 25 cuy nah ini dia nomor 25 ya soalnya disini dia tidak menggunakan si Jin Iprit ya gue pengen coba Jin Iprit melawan Gelidus Melia cuy Jin Iprit gue udah level 42 kalau di GPG ya karena gue tingkatin dulu takut blunder cuy takut blunder ya di sini Jin Iprit gue masih menggunakan double letharat kemudian pakai double HP cuy Oke kemudian jawabnya pakai biru semua biar kuat ya Dependnya pengennya sih lebih kuat Dependnya pakai dapak redanshan cooldown dapak community sama recovery skill asusnya wilkuring sama decress 4 sampai 5 target ya oke kemudian kita lihat meliaknya meliaknya musuh ini Oh untuk itemnya sih lumayan ya masih belum diawakan eh udah diawakan tapi belum maksimal pakai lethal ya oke double lethal hidden 7 turn kemudian si Gelidus nya pakai crit ya dan pakai Guardian Ring pakai vigor Oke kayaknya nih nggak terlalu sakit-sakit amat nih Gelidus sama Melianya Oke kita coba saja cuy let's go mudah-mudahan gue abis oke nggak apa-apa cuy honor gue penuh nggak apa-apa nggak apa-apa honor gue penuh kita coba saja dulu mudah-mudahan gue sih dapet koin cuy mudah-mudahan tiga lah tiga koin atau empat satu koin gitu asal dengan satu koin nice banget ceket wuuh awal-awal udah done reduction bagus banget kakek 48.000 doang cuy demenya nih nih si kampret nih saya ngetek juga sama ini mampus lu di grid dan ikatin defense musuh kuat apapun defense kalau misalkan Neng Tara sudah mengeluarkan skill akan menjadi percuma ya kalau Neng Tara sudah mengeluarkan suvokesen akan menjadi percuma ini kampret baru terkena sekali suvokesen untuk transformasi Oke Tara gue juga nggak mau kalah coy bukannya Tara lo yang oke Tara gue juga oke sama-sama kita lihat mau gila Ayo gila 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 ini battle of Tara Joe battle of Tara bales 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 Ayo bales bales Antara man push siapa yang bakal mati terlebih dahulu nih Aduh Aduh ampun ampun ini gini ikut gue mati nih kalau begini ya Tara dia mati duluan eh Taranya mati duluan tapi gini ikut gue masih belum mati tapi gini ikut gue kena swap HP ini kayaknya gini ikut gue kena swap HP tapi nggak apa-apa tapi ada imortal gini betul enang ikut gue mati hampir-hampiran ya jenny pitbull apa cuma diem doang tapi gapapa cuy sesuai target ya 3 koin sesuai target 3 koin walaupun kelempat lu tapi sakit juga si Melia gue ya oke nih para kaum satu entup ya bertengger di posisi atas nih adik kakak nih adik kakak nih pals sama aray nih paray ya kalau digabungin jadi paray nih satu lihat sama cuy 38 koinnya bagi-bagi koin ini ini yang mengatur skor ini mereka nih mereka nih oke kita lihat lagi cuy kita lihat lagi target gue selanjutnya tadi ada nomor 16 nomor 16 adalah target gue selanjutnya shadow 15 dia juga tidak membawa si tidak membawa siapa namanya tidak membawa jenny pit ya tidak membawa jenny pit nah gue disini bawa jenny pit mereka tidak membawa jenny pit oke tapi dia membawa gelidus ya gelidusnya level 44 yang ini dan melianya level 42 ya entah kenapa netmobile ini tidak memberikan gelidus atau melianya ke gue malah ke orang-orang memberikannya ya gue bingung ya padahal harusnya kasih ke gue karena gue support mereka loh cuy lead banget lagi kampret kampret oke tapi gak apa-apa cuy mudah-mudahan disini gue bisa dapetin koin lagi ya seenggaknya bisa dapetin 2 atau 3 koin lagi ya gue penasaran Tara nya Tara nya pinter banget pake resist cooldown nya pake skill sama seperti Tara punya gue kalo begini pake cooldown debat muniti gue lebih pasti ya 100% kalo misalkan di special trade cuma 99 90% kalo gak salah oke kita coba cuy oke kita coba mudah-mudahan disini gue dapetin koin lagi ini 3 saja cukup 3 koin lagi cukup tadi mah bener-bener adu Tara ini battle pertama kan seriusan adu Tara take it oke ayo ternyata tetep ya jen hybrid gak mau kalah cuy wah nice tah sama kayak battle tadi ini sama oke oke kayak disuaskan harusnya Tara aja dulu di awal up ini 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 battle yang kedua nih kayaknya kampret nih melia gue liat melia udah jadi paralyzed awal-awal wah aktif banget oke gak apa-apa biarkan biarkan walaupun jadi paralyzed masih ada masih ada masih ada si mampus 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 sepaskan mampus 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 Kau tidak harus melakukan itu. Maaf. Kau tidak harus melakukan itu. Ayo. Nah, benar-benar mati disini. Benar-benar mati jadi 4 koin gue dapat. Oke, nice. 4 koin, ya. Kampret malah mati lagi. Kau tidak bisa menghentikan aku! Oke, nice. Jadi total gue dapat 7 koin disini ya. Oke, GPG kali ini gue gak begitu... Hancur-hancur banget ya. 4 koin sama 3 koin. Lumayan lah. Daripada gak sama sekali gitu. Oke, nice banget cuy. Kita melawan Parmen Society. Oke, ini gagal. Siapa nih yang gagal nih? Siapa yang gagal attack nih? Gagal attack? Hmm... Seperti biasa ya. Commander gue yang gagal nih. Ini peranya pera KW atau pera bukan KW nih? Wow. Ini sih OP parah cuy. Protektornya. Si Ufternya udah level 50. Kemudian si Melianya udah level 50. DPSnya cuy. Kemudian si Gelidusnya juga udah level 48. Ya, pantas kuat. Tapi gak apa-apa cuy. Nanti juga bakalan tumbang di masanya ya. Bakalan ada tumbangnya juga ya. Walaupun sekarang susah. Tapi gak apa-apa. Kedepannya gak bakal susah. Oke guys. Jadi mungkin untuk video nya gue cukupin sampai disini ya. Jadi ini dia ya. GPG untuk kali ini ya. Top 1 eh top 1. Top 2 melawan top 4 ya. Ranking 2 melawan ranking 4 di GPG kali ini ya. Di minggu kali ini. Thanks for watching video. And see you next video. Ciao. Salam ampas. Tapi gak boleh ampas untuk gaca dapetin Jin Ibrid. Biar gak kalah sama yang lain. See you next video. Ciao. Sampai jumpa.